Intro Ngobrol santai penuh inspirasi Santai aja Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi Di ngopi bareng ustad Ngobrol santai penuh inspirasi Santai aja Ini ada Minumannya beneran loh Minum Beb Lu gak mau minum Minum Beb Nah ngopi tuh kalo gak ada Ah nya itu katanya kurang Oh gitu Beb Katanya enaknya di ah nya itu Alhamdulillah Entah Masuk Ah juga gak apa sih setelah itu Alhamdulillah Ya apa kabar Alhamdulillah baik Beb Jadi Nama lo berarti Raja Abdul Hadi ya Ya bukan Abdul Hadi tuh udah Dari Habib Umar Beb Oh dari Habib Umar Bin Hafid Oh Dimintain waktu itu ceritanya Oh dimintain sama Sama ada temen Beb Santri juga Oh Santrinya Habib Umar Jadi nama asli lo siapa Pranoto Projo Beb Pranoto Projo Ya betul Oh berarti ini loh Batak dong Jawa 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 Mp Mp berarti Eh Palembang itu Projo Terus jadi raja Nama panggung aja Beb Oh Nama panggung Emang lo manggung Gak juga sih Gak kan Gak maksudnya nama panggung apa Dulu Maksudnya nama keren Beb Oh nama keren Nama kayak panggilan gitu ya Tapi dari nama itu Ada yang menarik Beb Misalnya Beb Kenapa tuh Karena waktu itu Bokap itu lagi tahajud Sebelum hamil Nyokap Jadi Dimimpiin Beb Orang-orang bersorban Pake kuda segala macem Dateng ke beliau Bilang gini Istrimu mau hamil Nanti anaknya nih cowok Jangan lupa kasih nama ini Pranoto Projo Oh oke Sampai waktu hamil lagi hamil juga Dateng lagi tuh Beb Hamil kedua Hamil Enggak Waktu udah hamil Dateng lagi nih Romongan ini Lagi tahajud juga Karena orang tua tuh Bener-bener Jaga tahajud Jaga banget tahajud Nah waktu tahajud Lagi ketiduran Mimpi lagi dateng Terus kenapa udah gede Jadinya begini Waktu dulu Mungkin orang tua mikirnya Oh ini cobaan Buat Orang tua saya Beb Iya Nah itu Gue pengen Nanya kesana Jadi orang tua lo tuh Religius banget kan Religius Karena sampai tahajud loh Karena tahajud itu kan Bukan hanya perkara lahir ya Utamanya perkara batin Gak mudah lah orang itu Bisa melakukan tahajud Bukan sekedar Bangun tengah malam Karena bangun tengah malam Kalau ada kerjaan Juga orang bisa tuh pakai alarm Tapi kalau buat tahajud Itu harus jadi panggilan dari Yang di atas lah Nah Berarti religius banget Tapi lo kok bisa jadi Dulunya begitu Ya itu Beb Karena Lingkungan dulu Beb Terus Lingkungan Cara pandangnya masih Oh yang keren tuh harusnya Begini 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 Dan keluarga juga dulu Gak bisa Bisa dibilang Aku tuh gak Ini Beb Gak Terawas sih lah Orang tua Beb Karena dulu kan bokap kerja Nyokap juga Nyokap juga kerja Gitu Beb Posisinya Jadi Meleng lah ya Pasal banyak waktu Banyak waktu Tapi aku gak menyalahkan mereka Beb Aku nyalahin dari aku sendiri Beb Iya bener Gak bisa kita nyalahin orang tua Karena orang tua sibuk kerja Kan mereka sibuk kerja buat kita juga Beb Dan mereka sebenarnya kan Udah ngedidik lo Katakanlah Gak dengan kata-kata Tapi dengan teladan lah Dengan mereka Lahaju dan lain Sebagainya itu kan Sebenarnya pembelajaran Di lo Seharusnya kan Tapi Beliau juga mondokin Mondokin Saya dipondokin Ya udah kelar Kalau udah mondokin Madroso ini aja Udah kelar Harusnya ya Cuman kabur Dari pondok Gue sih Kadang emang dulu Dipondok kabur Tapi balik lagi Kayak sehari dua hari Balik lagi Balik lagi gitu kan Kalau ini gak balik Gak balik Tantangan Anak muda itu kan Kata Nabi Ada Sofwa Sofwa itu Ketika jendrungan Kepada hal yang minimal Sia-sia Maksimal itu Maksiat Dan Itu biasanya Pemanti utamanya Di antaranya Adalah fitnah Dajjal Fitnah Dajjal itu Membuat Surga kelihatan Kayak neraka Neraka Kayak surga Kayak tadi kan Oh yang keren itu Yang Maksiat Nah itu kan berarti Maksiat yang seharusnya Tidak keren Jadi tampak keren Ketaatan yang seharusnya Jadi keren Jadi tampak Tidak keren Jadi akhirnya Itu yang Bikin kita Seolah-olah menganggap Kalau beragama itu Gak keren Tertipu ya Iya Sama kayak Oh kalau lo menjadi manusia duniawi Berarti lo gak dapat akhirat Kalau lo Jadi manusia ukrawi Lo gak dapat dunia Padahal Doa-doanya bisa dapet Makanya Doa kita kan Fid dunia hasana Wafil akhirati hasana Karena Justru orang yang Baik akhiratnya Dunianya pasti Ikut jadi baik Gitu Karena Gimana gak Yang jagain dunia kita Adalah Allah Sehingga pasti Urusannya Baik-baik aja Pertama kali Kemudian Terjebak dalam Lingkungan-lingkungan Yang begitu Kapan Waktu itu SD kelas 6 Udah Lu SD kelas 6 Ya Karena di Di kampung Di mana Di Cilacap Oh di Cilacap Oke Padahal Maksudnya Bukan yang Kayak kosmopolit Kan Kalau kosmopolit Oke lah ya SD SD kelas 6 Kelas 6 Mulai Terjebak di Apa Pertama Homer Homer Oke Udah Dari sana tuh ya Pintunya Jarang pulang Udah mulai itu Beb kelas 6 Udah mulai Jarang pulang Itu berarti Setelah Mondok Setelah Mondok Mondok tuh Sekitar kelas 4 lah Kelas 5 tuh Mondok Waktu itu di Jogja Mondoknya Mondoknya di Jogja Dianterin Terus Dua hari Tiga hari Atau sehari Waktu itu Udah gak betah Udah pulang Kalau temen gue Malah Pas Dianterin Mondok Terus Nyokapnya pulang Nampil rumah Udah ada dia Karena Saya pusing Sama suara Bang Kiak Ini Apa Sendal dari kayu Itu Bang Kiak Kan ribuan Sandrinya Pusing Katanya dia pulang Tapi Biasa Uniknya gitu Biasanya ya Nakal dulu Terus dipondokin Kan pondok itu Dibilangnya penjara suci Penjara buat Anak-anak nakal Tapi lu malah Sebelumnya Mondoknya Mondok Jadi Bekas orang halim Padahal Mending Bekas preman Daripada Bekas orang baik Nato pertama Waktu itu Ya 2012-an 2012-2011 Kayaknya Oke Waktu pas Nuh itu udah mulai kenal Dunia-dunia orang Tatoan Tapi lu gak Nato Nato pertama kali Berarti umur 16-an 16-17 16-17 17 lah Dimana tuh lu pertama Disini Oh Langsung terbuka ya Langsung terbuka Tapi setelah Nato ini Aku waktu pulang ke rumah tuh Pake lengan panjang terus Karena orang tua pasti marah ya Iya pasti marah Nato apa lu pertama Ini Mik ini Apa tuh Mikrofon Oh mikrofon Kenapa lu mau jadi Podcaster Jangan itu Waktu itu Lu pengen ditato Terus gue minta Rekomendasi sama tuang Tato-nya Mau ditato apa nih Katanya Yaudah Tato ini aja nih Lagi ini katanya Yang Nato udah dikobusin Oh iya Sama sih Iya Lu Nato ya cuman karena Buat keren aja Iya Bahkan lu gak tau tuh Apa gambarnya yang Muluk taruh Karena gue pengen Tatoan gitu Iya Jadi waktu gambarnya ini Dulu jalannya begini Biar kelihatan orang Iya Tapi pas nyampe rumah Ditutup Iya Kalau kita tuh dulu Di pesantren Diajari bahwa Tato kita itu Ini Apa Hukuman dari Para Kiai Iya kan Kita dulu disabet tuh Pake rotan Nah itu kita di Kasih tau Nah itu nanti Akan menjadi cahaya lu Ketika di akhirat Yang akan menerangi Jalan lu Menuju sorga Jadi bukti Bekas-bekas itu Iya Asar itu kan disebutnya Nah makanya gue juga bilang Tato itu Kalau emang Ngapusnya akan nyakitin Justru jangan diapus Karena dengan diapus Berarti lu nyiksa diri lu Dan Nabi katakan Latoror Walatiror Jangan menyakiti diri Apalagi Diri orang lain Nah Jadi gak usah diapus Karena juga Itu bisa jadi Nanti di akhirnya Jadi penerang lu Karena lu udah tobatin Bekas-bekas Kemaksiatan Yang kemudian lu tobatin Itu akan jadi cahaya Sebagaimana bekas Anak pondok Karena nakal Kemudian tadi Disabet atau Dicubit atau Dipukul pake penggaris Itu akan jadi Cahaya nanti Dan menurut gue Itu akan jadi Ngingetin diri lu Bahwa Lu jangan terjebak lagi nih Di dunia yang Begini-begini lagi Sekaligus juga Ingat Kita harus tetap rendah hati Karena Ah dulunya kita juga Belangsak gitu kan Ngeliat orang lain juga Ya doain aja Biar jadi baik Nah Tapi kenapa sampai Banyak Seperti Ini kayak Ngingetin gue Tiga tahun lalu Disini juga Gue ketemu Roni Bodak Kalau Roni Bodak Sampai Nggak kelihatan Mukanya Sampai matanya Tapi ada yang menarik Waktu Abib bahas Soal hapus tato nih Jadi Jadi inget nih Waktu itu Udah dihapus Yang ini Ini kan udah Satu kali pertemuan Kebetulan Raja punya guru itu Dia punya Klinik kecantikan juga Jadi anaknya dokter Dia buka klinik kecantikan Waktu itu Mau dihapus nggak Mau Yaudah yuk Sampai dianterin tuh Sama guru saya Dianterin Sampai Beliau lihat proses Penghapusannya Di sini masih kuat nahan Karena Raja pengen banget Ngahapus yang ini Iluminati nih Waktu pindah kesini Nggak kuat Sakit banget Sampai akhirnya Guru bilang Udah stop Nggak usah dilanjutin Kalau kira-kira Menyakiti diri sendiri Nggak usah dilanjutin Iya sih Karena kan Salah satu Yang buruk dari Tato itu Karena menyakiti Ketika membuatnya Kan juga sakit Membuatnya juga menyakiti juga ya Iya ketika Nggak tahu loh kok Seolah-olah Gue juga pernah nge-Nato Membilang Nyakiti-nyakiti Nggak gue nggak ada Tato Di punggung doang Ternyata Habib Pernah dibuka Punggungnya Tato Gue pernah Ditanyain tuh Bip Kalau Nato-nya Nama Nabi Boleh nggak Ya nggak boleh dong Kecuali lo Tato Di dalam hati lo Boleh Karena Kalaupun gini ya Paling sederhana deh Nama Nabi gitu Terus lo bawa Ke kamar mandi juga Kan Nggak beradab juga Nah Itu Berarti lo Terus tuh Nambah Nambah Berarti ada masanya Akhirnya orang tua tahu Sampai itu Waktu itu tahu Karena waktu itu sakit Terus orang tua udah curiga mungkin ya Tapi waktu itu pas ketahuan Loh kok itu ada apanya Katanya Kok ada gambar Tato-nya gitu kan Saya bilang Wah ini cuman Besok juga hilang Aku bilang Temporari Sampai akhirnya ditanya Kapan hilangnya Nggak hilang-hilang Iya Orang tua bosen Nanyain Akhirnya udah Itu masih sedikit Masih sedikit Tapi kan waktu itu saya udah Jadi udah jarang pulang Jadi waktu itu Saya di Purwokerto Sama temen-temen Kalau terumah kan di Celacap Saya main di Purwokerto Jadi pulang tuh Sebulan sekali Karena udah Udah nambah aja Jadi orang tua Emang nggak tahu Posisinya Iya Tapi orang tua udah bilang Udah Aduh jangan ditambah lagi dong Gini-gini Tapi ya Karena dulu Masih Bandel Ya masih bandel Dan akhirnya Setubuh tuh ya Itu yang bikin Yang di kepala juga Berarti sakitnya Minta ampun Enggak Enggak sih Itu yang masih kepikiran Kenapa dulu saya kuat Nahan sakitnya ini Tapi sekarang Dia dihapus kok nggak kuat Itu ya Akhirnya Emang kita kadang Tuh kalau untuk Urusan kebaikan tuh Jadi Bukan nggak kuat Tapi Supportnya kurang besar Dari dalam diri Sehingga jadi males-malesan Ya kayak gini lah Kita kalau nongkrong 3 jam 4 jam Jadi tuh Dengerin ceramah 10 menit aja Udah ngelurusin kaki Udah sambil dipijit-pijit Ini start kapan sih Selesainya Kalau mau berangkat talim Kalau kita demam dikit Aduh bisa jadi alasan nih Ya kan Tapi kalau mau nongkrong Biar kata lagi Demam tinggi juga jalan Diterobos tuh kan Iya karena Bener-bener Apa Ya itu lagi-lagi Fitnahnya Dajjal itu Dimana Kita akhirnya Ketrigger Sebenarnya Fungsi fitnah Dajjal Rayuan Setan Itu kan hanya Mentrigger Keputusan tetap Ada pada diri kita Kita pemimpin Atas diri kita sendiri Cuman ya kita Ketrigger tuh Sama yang begituan Apa yang Lo bisa Kasih ke kita Bahwa Emang dunia itu Tidak enak Karena kan masih orang Nanggap dunia itu Asik Keren Kece Dunia itu Sementara lah Jangan kita ngejar yang sia-sia Artinya Gak usah dijelasin Kalian udah liat Kalian nonton video Kalian udah liat saya Penyesalan saya ini Dan nyatanya Sampai panah ujungnya Iya Ini masih untung Ini jasad ini Gak dimatikan Waktu maksiat Gak dimatikan Waktu Lagi posisi Minum homer Lagi Mungkin Maksiat-maksiat yang lain Tapi Allah kasih cuman Teguran Sakit Obat Perbaikin diri Tunggu kematian Dan insya Allah Mati dalam keadaan Baik-baik aja Husna wa'atimah Semua yang disini Matinya Husna wa'atimah Amin Insya Allah Itu akhirnya Jadi pelajaran Buat kita Bahwa Kemaksiatan tuh Pasti ada Bosannya Walaupun di awal Mencandu Kayak Tartu tuh kan Mencandu Homer itu Mencandu Tapi Diagramnya tuh Selalu semakin hari Semakin turun Gak ada tuh Orang yang sampai Tua Masih excited Dengan kemaksiatan Kalaupun terjebak Dalam minuman keras Narkoba Ya itu Karena dia udah Gak bisa keluar Dari dunia itu Tapi kalau ketaatan Itu betul-betul Grafiknya meningkat 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 Orang itu makin baik Dia makin kecanduan Dengan kebaikan Asalkan kebaikan itu Dilakukan Dengan Hati yang penuh Cinta itu Makanya Para spiritualis muslim Sufi itu Selalu rindu Waktu sholat Karena emang Kecanduan sholat Akhirnya ngisi sholat Dengan Di antara waktu sholat Dengan sholat sunnah Ngaji dan lain sebagainya Terus akhirnya Lu berhenti kapan? Waktu itu 2017 2017 Karena Titiknya apa tuh? Ini penting nih Titik Setiap orang Soalnya menurut gue Soal mencari titik Baik titik Bertobat Ataupun titik Lebih baik seterusnya Nah itu Jadi mungkin ini Yang bisa diambil Pelajarannya Maksudnya buat teman-teman Bukan buat Habib Gak apa-apa Gue juga kan Gue bilang Titik bukan hanya titik Tobat Tapi titik untuk Lebih baik lagi Dan Masih banyak kok titik gue Yang harus ditobati juga kan Waktu itu jadi Sakit Sakit Yang Memaksa Aku harus puter balik nih Kalau kamu disini ya Kamu akan Wassalam udah Tapi artinya Jangan sampai teman-teman Merasakan seperti saya Baru puter balik Betul Ya fungsi Apa Ngopi bareng ustad ini Yaitu Untuk jadi inspirasi Bagi teman-teman yang nonton Agar Gak ngalamin dulu Nah iya Belajar dari pengalamannya Orang lain Nah artinya Jangan sampai sakit Lah udah puter balik gitu loh Maksudnya Kalau saya kan memang Udah lo kasih cobaan ini itu Gak muter balik Akhirnya Tapi di luar sana Banyak juga loh teman-teman Yang mungkin Langsung meninggal Mohon maaf ya Lagi minum Dia overdosis Lagi kedahan minum Dia tabrakan Kesalahan meninggal Gitu kan Tapi Ya aku bersyukur Aku dikasih sakit Jadi berpikir Wah Hidup nih Lu mau Mau ngapain sih Gitu kan Terus Lu dikasih Hati Perasaan nih Buat ngerasa Kayak besok tuh Udah mau meninggal gitu Terus apa yang lu siapin gitu Sholat waktu itu Gak pernah Berbuat baik ya Mungkin berbuat baik Tapi kan kita gak sholat Sampai aja gak diterima Sedekah kita gak diterima Tapi kan kita baru tau sekarang Kita dulu mikirnya Ah gak sholat Gak apa-apa Yang penting kita berbuat baik Sama orang Waduh Ya Itu Masalah sebagian kita kan Ada yang Ketaatan kepada Allahnya Lemah Tapi Kebaikan kepada Seseorang ini Manusianya Ahlaknya baik Tapi gak sholat gitu Ada yang sholat Tapi ahlaknya buruk Nganggap orang lain Wah kafir lu Sesat lu Bita lu Dan sebagainya kan Ya padahal Kita dituntut Untuk Hablumin Allah Hablumin Anas Sama-sama baik Waktu sakit itu Gak sengaja ngeliat Statusnya Atali Ntar juga Beliau waktu itu Bikin Status Terus kalo gak salah Apa sih kita nih Kalo meninggal Bakal apa sih Oke Jadi Waktu itu Udah lah Saya mutusin buat Memperbaiki diri Terus akhirnya Saya ngubungin Ustadz Alvi Waktu itu Alvi Alvandi Alvi Alvandi Oke Jadi Ini menariknya Dia itu Ibarat kata ya Tau bat Di antaranya Karena nonton Kontennya Atta Padahal Konten Atta kan Tidak diniatkan Untuk dakwah Bukan nonton Jidah nulis Ini Tau bat Jadi Akhirnya Belum Belum populer Belum ada Malah 2017 Tapi Gue ingin bilang Bahwa Semua konten itu Yang diniatkan Baik Jadi kebaikan Walaupun konten kuliner Kayak bisa jadi dakwah Asalkan memang Diniatkan Untuk kebaikan Dan dijalani Dengan cara-cara Yang baik Kadang malah Konten yang diniatin Dakwah Tapi kalau Nyala-nyalain orang Ngafir-ngafirin Bitain orang Itu yang justru Bermasalah Oke itu Terus Ke Apa Temen gue tuh Alvi Terus udah Bareng Berarti bareng bikers Berdakwah Sempet sama bikers dakwah Juga Mungkin karena sekarang Udah nikah Udah punya anak Jadi Waktunya lebih Susah buat ngebagi Maksudnya untuk Sekarang Lebih fokus Ke yang tadi Habib bilang Di belakang Oke Fokus satu guru aja Udah Satu guru Jadi Biar gak bingung Biar gak bingung aja Gua bilangin bahwa Yaudah berguru Ke siapa aja Boleh Tapi Memberikan hati kita Itu ke satu guru Agar kita gak bingung Karena biar satu guru Itu yang membimbing kita Dengan pendapat-pendapat Yang beliau ketahui Dan yakini Karena kalau Baru-baru Banyak gurunya bingung Katanya guru ini begini Katanya guru itu begitu Ah gak ada kelarnya Malah jadi Muzik sendiri ya Bingung Puter balik lagi deh Akhirnya kan Nongkrong lagi deh Nongkrong lagi Nah Terus ininya Apa Tantangannya berarti Kan gak mudah tuh ya Puter balik tuh Harus ngesen dulu Ia kan Bayar polisi jepe Lu tantangannya gimana tuh Di tengah lingkungan Yang seperti itu Alhamdulillah sih gak ada Tantangan tersendiri sih ya Cuman Ya itu Kan masalahnya aku satu Di perempuan Makanya aku nikah Kalau alkohol apa Kan emang udah sakit Udah gak bisa Udah gak bisa juga ya Udah gak bisa Bersyukurnya Dikasih sakit Gak langsung meninggal Nah buat temen-temen Jangan sampai dikasih sakit Betul Kita mau ngaji juga Ya kita Fisiknya udah gak sekuat Orang-orang yang sehat Betul Artinya Apa sih Orang sehat ini Kalau yang ngeliat orang sakit Itu punya mahkota Iya Tapi yang bisa ngeliat Itu cuma orang sakit Cuman orang sakit Benar Kesehatan itu penting banget Maksudnya itu mahkota Buat semua orang gitu Makanya Sama kayak baik itu Sebenarnya Adalah satu mahkota Yang Hanya bisa dilihat Salah satu Oleh Orang yang Gak baik Tapi gak semua orang Bisa dikasih nikmat Seperti itu Betul Itu artinya nikmat bersyukur Orang yang sehat Bisa ngeliat orang yang sakit Iya Artinya Ya jangan sampai Gue sakit gitu Akhirnya udah ke Jalan yang benar dulu Iya tidak semua orang Punya kecakapan untuk Mengambil hikmah Dari apa yang terjadi pada dia Dan ini sekaligus pelajaran Bahwa Sakit itu bisa jadi nikmat Benar Iya kan Cara Allah nobatin Raja ya dengan sakit Berarti Sakit itu nikmat Cuma kadang kita gak sadar Kalau sakit Meluh Aja gitu ya Padahal itu penggugur dosa Di antaranya penggugur dosa Tapi juga bisa jadi Seringkali titik-titik obat orang itu Justru Karena dia sakit Selain biatnya karena Kematian orang tua Dan lain sebagainya Atau Bahkan faktor ekonomi Kebangkrutan Berbagai versi Intinya kejatuhan Karena emang kita sering gitu kan Kalau hujan Ingat mantan Kalau geledek Jeger Baru ingat Allah Iya kan Terus Berarti Setelah itu 2017 Nikah Nikah tuh Setelah Eh gak 2018 nikah Oke setahun setelah itu Langsung nikah Nikah Dan udah punya Alhamdulillah anak Alhamdulillah udah punya anak Nah Sekarang berarti apa aja Ininya Kegiatannya Sekarang ada Ada usaha Ada usaha Sama Ngonten-ngonten Ngonten-ngonten Di Youtube Enggak di Di Metsos Instagram aja Di Instagram Ya konten-kontennya juga Tetap dimiatkan dakwah ya Oke 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 Dan nyari duit Dan nyari duit Nyari duit kan bukan berarti Jelek ya Itu mah nyari nafkah Buat keluarga tuh Jihad Bahkan ada Satu anak muda tuh Pas Nabi Lagi ngaji Bareng sahabatnya Ada anak muda Jalan di depan majlisnya Nabi Muhammad Lagi kerja Kemudian Kata para sahabat Alangkah ruginya Anak muda itu Disini ada majlis Eh dia malah sibuk kerja Kemudian kata Nabi Bukan begitu Cara pandangnya Kata Nabi Orang yang bekerja Untuk Menafkahi orang tuanya Atau menafkahi Keluarganya Atau Menghindarkan diri Dari meminta-minta Itu adalah jihad Visabilillah Jadi Kerja tuh ya Ibadah Ibadah kita Berarti Kalau gak kerja Berarti itu Yang kerja itu lagi mempraktekan Apa isi di majlis itu Iya Yang di majlis belum tentu Mempraktekan apa yang Dia dapat kan Tapi yang kerja ini Langsung udah mempraktekan Walaupun bisa jadi Orang yang kerja itu Atas dasar Kemaksiatan Bukan dijalani secara ibadah Sehingga dia Agak profesional Dan lain sebagainya Termasuk Makan duit haram Terus Dari 2017 Sampai sekarang Yaudah Kegiatannya Da'wah di media sosial Enggak juga sih Maksudnya baru kemarin-kemarin Ngeser-ngeser Masalah Yang kita tahu Pas kita ngaji Kita tahu Wah ini ternyata Wah baru tahu nih Kayak misalkan contoh Yang tadi Raja bilang Misalkan kita Berbuat baik Tapi gak sholat Kan itu tertolak kan Iya Amalan kita Sedekah kita kan tertolak Itu baru tahu Artinya kalau ini Kita share ke orang lain Di medsos Mereka juga kaget Masa sih kayak gini Meninggalkan sholat tuh Ternyata dosanya Lebih besar dari ini Segala macem Artinya Terus dia berbuat baik Dia juga gak diterima Dia baru tahu Akhirnya booming tuh Artinya aku Sampai di majelis itu Wah ini ternyata Seperti ini ya Artinya kalau aku share itu Bakal Semua orang pada tahu gitu Artinya Ya kita dapat Pahala jariahnya Pahala jariahnya Dan pahala jariah yang sampai mati pun Tetap berjalan Iya betul Ilmu yang bermanfaat Karena banyak banget Waktu itu Ngeser tentang Dosa meninggalkan sholat Itu memang baru pada tahu Karena sholat itu adalah hal Yang disebut sebagai Imaduddin Yang agama Tapi Paling sering diremehin Paling sering Diremehin Karena Dianggap Yaudah nantilah 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 Akhirnya lewat Makanya sempat mikir punya Maksudnya punya visi-misi Ya orang biar pada tahu nih Seberapa pentingnya sholat Kadang orang mungkin sekarang takut Dia Takut dia ngelakuin dosa yang lain Misalkan kayak ngebunuh orang Dia takut Iya Tapi di saat dia meninggalan sholat Dia santai aja gitu Iya Makan babi enggak Biasa aja Makan babi enggak Dia takut Halam Tapi sholat yang dosanya itu Lebih dari itu semua Kok lu santai-santai aja gitu kan Makanya Masalah lu apa sih gitu Iya Dan menariknya karena Si raja Dia pernah berada di dunia yang seperti itu Sehingga dia tahu apa yang tepat Untuk dakwah kepada orang-orang itu kan Jadi lu punya Mungkin pemahaman teks yang lebih sedikit dari para santri Tapi pemahaman tentang konteks lebih banyak dari mereka Karena lu ketemu tuh sama orang-orang yang paling butuh dakwah tuh kan Zaman dulu kan lu tahu banget tuh tentang mereka Terus Ngomong-ngomong lu udah pernah ke Tanah Suci? Belum Doain Belum ya Amin Insya Allah Tapi Daftar haji udah loh Belum juga Belum juga Nabung belum juga Nabung rencana Rencananya ya Nabung Nah saran gue ya Nabungnya itu untuk haji dulu Haji dulu ya Haji dulu Karena kan haji itu rukun Islam yang kelima Sedangkan umbro itu Ya ada sebagian yang mewajibkannya Tapi Secara umum juga Mensunahkannya Dan kalaupun wajib tidak Lebih utama dari kewajiban haji Baru tuh setelah itu umbro Karena banyak orang yang kadang Ah Umbro dulu ah Iya Karena Nunggu Keberangkatan haji lama Ya memang nunggu lama Tapi Daftar bisa sekarang Dan ketika lu udah daftar Maka Niat itu Kalaupun gak kejadian Dicatat sebagai satu amalan yang sempurna Kata nabi Sebenarnya orang itu juga yang Kadang gak nge Bahwa Dana haji itu Jauh lebih Murah Dari Dana umroh Haji itu 49 juta Sedangkan umroh itu 30 juta Tapi kan 10 Sampai 12 hari Haji itu 40 hari Jadi seharusnya haji itu 120 juta Kalau di Hitung sama umroh Tapi ini 90 juta Itu pun kita bayarnya nanti Totalnya itu Cuma 49 juta 25 juta Setoran awal Setelah itu bisa dikecil Sampai Menjelang berangkat Yang totalnya 49 juta Itu per 2023 Tahun lalu 35 juta Sekarang dinaikin Karena Biar persentase Kita bayarnya Itu lebih besar Dari persentase Kita Mendapatkan Bayaran itu Dari dana manfaat Yang dikelola oleh BPKH Jangan sampai Lo mau haji Tapi setoran lo Gak nyampe separuh Berarti Kata para ulama Lo bisa dihitung Gak mampu Kalau gitu Makanya sekarang Haji itu sebenarnya Dananya 90 juta Untuk di sana Tapi kita cuma bayar 49 juta Lebih dari 50% Agar memenuhi Syarat mampu kita Menurut para ulama Plus Kekurangannya Berarti berapa tuh 41 juta Itu dari dana manfaat Yang dikelola oleh BPKH itu Badan Pengelola Keuangan Haji Nah itu dikelola Dananya Secara Bukan hanya syari Tapi secara Akuntabilitas Dan transparan Yang Pertama ya Diaudit oleh BPK Dan selalu mendapat Opini wajar Tanpa pengecualian WTP Artinya Aman Bersih Transparan Akuntabilitas Dan lain sebagainya Itu adalah Opini tertinggi Dari BPK Serta juga Kita sendiri Ini bisa Ngeaudit juga Bahkan bisa tahu Dana manfaatnya Ini berapa Itu melalui Website BPKH .go.id Dan bisa pilih Menu Laporan Keuangan Nah disana udah Jadi udah kelihatan Semua ya Kelihatan tuh Laporan-laporan Iya Berapa dana manfaatnya Kemudian Untuk apa Dan lain sebagainya Nah Juga Bisa Dilihat Informasi-informasi Lengkap tentang Pengelolaan Dana haji Saldo dana haji Nilai manfaatnya Itu di aplikasi BPKH VA VA ini maksudnya Virtual account Bukan Via Valen Atau apa Yang dapat Di download Di play store Atau google store Dan app store Jadi mau HPnya android Xiaomi iPhone Bisa semua pokoknya Ngecek Jadi biar Biar jelas gitu Bahwa Ini dana haji Kemana Dan lain sebagainya Nilai manfaat gue Berapa Dan lain sebagainya Udah lengkap pokoknya Disana bisa di cek Yang gue juga pengen Ceritakan lo Kenapa Menurut gue Lo harus segera Daftar haji Karena Haji itu Ibadah fisik Gue kan kemarin Juga umroh tuh Itu Umroh aja Capeknya Minta ampun Gue Padahal gue umroh tuh Cuma 6 hari 3 hari di Madinah 3 hari di Mekah Itu Kita pengennya Si ibadah terus Disana Jadi kita Betul-betul Berhenti Fokus Dan fokus Fokus Dan betul-betul Berhentinya Karena capek Jadi kita istirahat Mungkin sehari 3 jam doang Itu pun Udah Capek banget Pulang kesini Bukan hanya jet lag Tapi biasanya Kurang sehat Nah apalagi Haji tuh Yang Secara waktu Lebih banyak Kemudian Secara ibadah Juga lebih banyak Ada wukuf Ada Lebih padat Disana juga Lebih padat Lebih padat juga Gue yakin ya Kalau cuman buat daftar Ini anak muda bisa Paling gak Buat nabung lah dulu Bisa Cuman seringkali Itu diabaikan oleh kita Sehingga akhirnya Pas udah tua Baru kepikiran Tapi oh daftar tunggunya Panjang Akhirnya terjebak Dalam dilema Yang akhirnya Udah deh Gak bisa nyalain Siapa-siapa Simpel Iya umroh Padahal Kalau kita mampu haji Umroh itu gak bisa Menggantikan haji Gak bisa Gak bisa Karena kata Ibnu Hajar Dan menurut Para ulama Gak ada Gak bisa Oh umroh Seribu kali Menggantikan satu haji Gak bisa Ya haji Haji Kalau lo mampu Yaudah harus Lo daftar gitu Dan jangan sampai Kita menjadi orang-orang Yang Menyesal Karena Kenapa gak dari dulu-dulu Daftar Kadang kita gitu Wah Daftar tunggunya lama Iya Justru karena lama Lo daftar dari sekarang Dari muda Iya Daftarnya Di mana daftarnya Nah daftarnya tuh Daftarnya itu Gampang banget Karena bisa Di bank-bank syariah Di seluruh Indonesia Pokoknya Bank-bank syariah deh Kalau mau gampang sih Bank muamalat Karena bank muamalat itu Salah satu bank Yang kemudian Berada di bawah BPKH Menjadi Tempat BPKH Berinvestasi Untuk mendapatkan Nilai manfaat Jadi paling enak Udah Daftar di Bank muamalat Jangan daftar di Pegadaian Gak ada di Pegadaian Nanti mau gadain Nabung emas itu Iya Mau gadain apa Nah Terus Kedepannya lo apa Pengennya Target Pengennya aja deh Gak usah target deh Oh pengennya Lo pengen ngapain lagi Yang balesnya kita bahas Apa Haji Oh pengen haji Tapi enggak Belum Belum Raja belum Orang tua dulu Oh Pengen daftarin orang tua sih Pengen daftarin orang tua ya Ya makasih ya Udah Nemenin gua ngopi Ngopi ya Iya Sebenarnya Ngopi bareng ustad nih Ustadznya kita semua nih Siapa aja Baik Gue Lu Ataupun nanti teman-teman yang nonton Yang juga berkomentar Yang positif Karena akhirnya jadi ustad semua Makanya Ngopi bareng ustad tuh Kita semua nih Ustadznya Jangan lupa juga Buat teman-teman Subscribe Youtube nya BPKH Karena selain ada ngopi bareng ustad tuh Ada Banyak Info-info penting Buat kalian Plus juga Gue sering nonton Ada film-film pendeknya Ada series sih Ada seriesnya Oh tadi aku liat Habib mana nih katanya Ini yang Nah kalau Kalau lo mau liat gue gampang Caranya lo klik Terpopuler Si Gue paling populer Oke kalau gitu Teman-teman Dan Jangan Lupa bahwa Semua bisa haji Semua orang bisa haji Asalkan punya Kemauan haji Dan Fafiru ilallah Bersegeralah menuju panggilan Allah Semudah mungkin Sedini mungkin Begitu lo punya kesempatan Untuk nabung Segera nabung Begitu juga Udah punya duit untuk daftar Segera daftar Maka Lo akan dipanggil oleh Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alaikum salam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax